Hasil pertandingan Red Sparks melawan Pink Speeders pada playoff ketiga di Samson World Genasio Selasa 26 Maret 2024 dinyatakan kalah 0-3 yaitu 18-25-19-25-19-25 Kekalahan Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan merupakan yang kedua setelah playoff pertama Liga Voli Korea pada 22 Maret lalu Red Sparks sempat menyamakan kedudukan satu sama setelah menang 3-1 di kandangnya 24 Maret Dengan kekalahan di laga ketiga itu maka Pink Speeders unggul 2-1 dan berhak melanggang ke final Permainan Megawati Hangistri cukup baik lewat servis jump yang sangat keras Namun hal itu tidak mampu membawa timnya mengatasi perlawanan Pink Speeder Selain dipastikan terhenti di semifinal, kekalahan dari Red Sparks turut menandai kegagalan Megawati Hangistri Untuk mengumpulkan 800 poin di musim perdananya di Pilek Sebelum laga ini, Megawati tercatat telah mengumpulkan 781 poin hasil dari 736 poin di babak reguler dan 45 poin di pass playoff Saat ini dengan tambahan 16 poin, Megawati tercatat mengakhiri pelik tahun 2023 atau tahun 2024 dengan koleksi 797 poin Tak dipungkiri nama Megawati Hangistri berhasil mencuri perhatian pecinta volley belakangan ini Meski performanya sempat naik turun saat pertandingan laga ini Namun kemampuannya sebagai opposite hater atau tim penyerang tak bisa dipungkiri Bahkan kapten tim Red Sparks yaitu Le Soyo mengungkapkan kunci keberhasilan timnya Ada pada Megawati Hangistri dan Giovanna Giamilana Meski begitu, Soyo tak bisa memungkiri terkadang wanita yang punya julukan Megatron ini Suka melupakan area pertahanan Red Sparks Dia pemain bagus dan bertahan sesekali Aku sering beritahu Mega kapan menyerang dan harus bertahan Dan saya berterima kasih karena dia sudah bersikap baik pada tim Ungkap Le Soyo dikutip Rabu 27 Maret 2024 Kedekatan Megawati Hangistri dan Le Soyo pun bak satu keluarga Le Soyo melancas mengajarkan Megawati untuk menjaga stamina selama pertandingan Kehadiran Le Soyo sendiri menjadi salah satu faktor yang membuat melejitnya performa Red Sparks Kembalinya sang kapten dalam pertandingan membuat Red Sparks semakin kuat dalam menyerang dan bertahan Soyo memang menjadi salah satu pemain yang dihormati oleh pemain lain termasuk Megawati Hangistri Hal itu terbukti dari video yang juga diunggah di kanal Youtube Red Sparks Saat Megawati berterima kasih kepada rekan dan senior tim atas bimbingannya Alhamdulillah hari ini senang banget tentunya Terima kasih atas kerjasamanya tim, terima kasih semuanya, kakak-kakak, semua pemain pelatih dan para staff terima kasih dukungannya Terima kasih para penonton dan mamaku dan keluarga ku di rumah, kata Megawati Le Soyo juga dijuluki sebagai legenda hidup oleh penggemar Red Sparks Termasuk Megawati Hangistri yang sangat menaruh hormat kepada sang kapten Kedekatan Megawati dan Le Soyo juga terlihat ketika Mega datang mengunjungi kediaman sang kapten dan bertemu dengan kedua orang tuanya Bahkan Mega terlihat berfoto dengan gadis kecil yang ternyata merupakan putri dari Le Soyo Diketahui trio Red Sparks Megagia dan Le Soyo merupakan penyerang terbaik di musim ini Dengan memberikan tujuh kemenangan beruntun bagi Red Sparks Pasca Le Soyo cedera, pertahanan dan daya gedor serangan Red Sparks Goyah Bukan hanya sisi kepemimpinan di dalam lapangan Soyo sangat baik dalam sisi pertahanan, penerimaan bola Receve dan juga sisi ofensif selaku on-side hitter Bahkan statistik dari Le Soyo sangat menonjol dari sisi pertahanan Ia bisa dikatakan sebagai on-side hitter rasa libero Nah jadi begitulah geng kedekatan Megawati dan Le Soyo Setelah melihat video ini, bagaimana tanggapan sobat semua? Sobat tuliskan di kolom komentar ya Seolah pun dan kemudian 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 kemudian